hai oke teman-teman ya enggak sia-sia saya crossbreeding antara FCB Dragon dengan Black Samurai ya untuk lebih jelasnya simak video berikut ini check it out hai semuanya kembali lagi di betaplakat ID budidaya ikan cupang skala rumahan nah teman-teman di video kali ini saya akan mereview ya anakan dari persilangan ya crossbreeding crossbreeding dari ikan cupang FCB Dragon dengan kacupang Black Samurai nah kalau di channel sebelah teman-teman ya yang laki-lakinya itu yang pejantannya itu Black Samurai dan yang perempuannya adalah FCB Dragon tapi di sini ya saya pejantannya FCB Dragon yang kayak gini tuh ya sorry nih kacanya kotor ya Nah ini yang pejantannya ini ya FCB Dragon teman-teman nah untuk betinanya yang ini nih ah maka anakannya jadinya kayak gini temen-temen ini juga nih anakannya temen-temen tuh ya sudah seperti hidupannya temen-temen jadi anakannya enggak banyak sih ya ada berapa toples ada kali ya 30 kayak gini nih anakannya ya tuh anakan persilangan antara FCB Dragon dengan Black Samurai yang ini juga sama Tio apa mengikuti indukannya nah kalau yang ini nih silangan akwatar sama Black Samurai ini jadinya kayak gini nih ini yang gede-gede nya saya angkatin ya jadi bukan buat anakan ikan cupang yang multi-color nih ini multi-color nih yang pojok itu in reading f1 ini bukan nih ya bukan satu keturunan tapi beda indukannya balik lagi ke topik kita ya eh review anakan persilangan dari FCB Dragon sama Black Samurai kayak gini ya hasilnya tuh keren keren banget ya usianya baru dua bulan temen-temen ya sudah seperti indukannya sih ya tuh dari ciri khas usianya warna ya jadi kalau kita ditaruh dalam botol ya dalam solitar kayak gini ya mempercepat pertumbuhan karena apa nah karena pakannya fokus ke si anakan ikan cupang ini temen-temen jadi yang tadinya rebutan ya si pakannya itu sekarang satu-satu nah maka untuk pertumbuhannya juga pun rata lah gitu ya enggak 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 ini lagi ya enggak rebutan lagi jadi kalau temen-temen juga ingin mencoba ya silahkan ya enggak salahnya kita untuk mencoba jadi kita akan tahu hasilnya nanti kayak gimana ya nah ini Black Samurai nya ya hampir kayak Mamba ya di putihnya tuh putih tembaga oke temen-temen ya terima kasih udah ngeklik video ini ya semoga video ini jadi bahan referensi buat temen-temen untuk crossbreding ya antara FTCP Dragon dengan Black Samurai terima kasih sudah menonton kita kita ketemu lagi di video berikutnya sampai jumpa hai 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 hai